hai oke guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Gali di channel Gali Raka hari ini kita mau buat tutorial teman-teman mengenal indikator apa saja yang ada di bagian speedometer pada Hyundai Asen series teman-teman ini terutama di mobil saya ini adalah Hyundai New Asen tahun 2004 ya teman-teman untuk tampilan speedonya sendiri ini sama seperti perna USN XL2 atau APG teman-teman ke tampilannya oke di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya teman-teman apa aja fungsi dari indikator yang ada pada bagian speedometer ini teman-teman hari ini kita mau belajar teman-teman akan saya jelasin apa saja fungsi dan kegunaan dari indikator yang ada pada mobil Oke ini pada bagian speedo ya teman-teman ini ini teman-teman pada bagian speedo ini ini ada lambang indikator pintu kebuka ya teman-teman ini adalah menandakan ini adalah suite pintu ya teman-teman kalau pintu posisi terbuka lah jadi indikator ini akan menyala teman-teman teman-teman kalau pintu tertutup berarti indikator ini akan mati teman-teman ini pada speedo ini posisi mobil sedan tidak nyala ya teman-teman ini posisi kontak op ya teman-teman Oke lanjut saya mau kontak on kan ya teman-teman jadi akan muncul beberapa indikator yang ada pada bagian speedo ini teman-teman ini saya kontak on ya teman-teman Oke ini teman-teman muncul beberapa indikator teman-teman ini ada ini indikator brake ini indikator charger atau indikator baterai teman-teman sebelah kanannya lagi ini ada indikator seatbelt teman-teman dan sampingnya ini indikator oli dan ini adalah check engine teman-teman nah ini juga ada indikator pada mobil saya ini ada indikator bagasi teman-teman Oke yang pertama ini yang selanjutnya yang saya mau jelaskan ini indikator parking brake ya teman-teman di sini ada indikator parking brake ya teman-teman ini indikator kalau kita tarik tuas rem tangan ya teman-teman tuas rem tangan ini kalau kita turunkan dia tidak akan muncul indikator ini teman-teman seperti ini teman-teman ini saya turunkan ya teman-teman nah itu teman-teman ya nggak akan berfungsi ya teman-teman kali diturunkan teman-teman ini adalah indikator parking brake ya teman-teman jadi indikator ini kalau kita turunkan seperti ini teman-teman ya nah dia akan mati teman-teman kalau kita tarik tuas rem tangan dia menyala lagi tapi apabila pada posisi mobil menyala ya teman-teman indikator brake ini dia tetap menyala berarti ada masalah atau kekurangan oli ya teman-teman oli remnya teman-teman jadi ini diperhatikan teman-teman kalau dia tetap nyala berarti oli pada master rem itu berkurang teman-teman biasanya ada kebocoran yang teman-teman jadi dia harus diperhatikan selanjutnya ini teman-teman ini adalah indikator aki temen-temen indikator charger nya teman-teman ya ini kalau posisi mobil menyala dia akan mati teman-teman kalau posisi dia nggak mati berarti ada masalah pada proses pengisiannya teman-teman ada proses pengisian bisa dari IC nya yang bingung bermasalah atau kapabila dia kedap kedip ini posisi indikator baterai ini bisa juga dari V belt nya yang bagian karetnya itu kendor ya teman-teman selanjutnya ini adalah seatbelt teman-teman ini seatbelt ini di mobil saya saya aktifkan ya teman-teman untuk cara pengaktifnya ada editor serial saya sebelumnya teman-teman cari aja cara mengaktifkan indikator ini seatbelt jadi indikator ini menandakan apabila kita tidak menggunakan seatbelt indikator ini akan menyala oke saya coba praktek apabila menggunakan seatbelt teman-teman ini teman-teman apabila menggunakan seatbelt nah dia akan mati teman-teman apabila seatbelt kita lepas dia akan menyala kembali teman-teman oke selanjutnya ini juga ada pada nah ini selanjutnya ini adalah indikator oli ya teman-teman ini indikator tekanan oli apabila ini menyala pada posisi mobil tetap mobil kita nyalakan berarti oli pada oli mesin kita itu berkurang ya teman-teman bisa juga dari soketnya belakang door dia akan kedap-kedip ya teman-teman itu juga akan berpengaruh teman-teman selanjutnya disini ini indikator bagasi teman-teman ini juga di mobil-mobil indai SN series bawaan pabrik ini juga belum diaktifkan ya teman-teman ini saya aktifkan teman-teman apabila bagasi posisi bagasi terbuka ya teman-teman dia akan menyala teman-teman walaupun posisi mobil op ataupun posisi kontak on teman-teman selanjutnya ini adalah indikator check engine teman-teman indikator check engine ini berfungsi apabila ada masalah pada sensor-sensor yang ada pada bagian mesin ya teman-teman apabila pada saat kita nyalakan mobil indikator check engine tetap nyala berarti ada masalah teman-teman ada sensornya teman-teman pada sensor mobilnya teman-teman ini juga mungkin paham ya teman-teman nah ini warna biru teman-teman pada sini bagian ini teman-teman ini ini adalah lampu jauh ya teman-teman apabila kita nyalakan teman-teman oke coba kita nyalakan ya teman-teman teman-teman posisi nyala ini yang lainnya harus mati semua ya teman-teman oke saya coba nyalakan teman-teman indikator teman-teman kita cek lagi teman-teman indikatornya oke teman-teman ini adalah posisi nyala ya teman-teman engine brake nya mati yang indikator baterai juga mati dan indikator tekanan oil juga mati ya teman-teman untuk yang ini adalah ini pada bangkit pintu ini adalah bagian brake parkir ini indikator seatbelt tadi ya tetap nyala kecuali kita colokkan ya teman-teman seatbeltnya ini bagasi juga tetap terbuka kecuali kita tutup ya teman-teman bagasinya teman-teman oke coba saya turunkan ya teman-teman nah bagian indikator pintu juga mati ya teman-teman apabila saya tutup pintunya teman-teman oke saya buka lagi teman-teman dia tetap akan menyala kembali teman-teman nah untuk yang seatbelt tadi juga seperti itu teman-teman ini posisi mobil nyala ya teman-teman nah itu mati juga teman-teman untuk yang bagasi coba saya tutup ya teman-teman dia akan mati juga teman-teman nah itu indikator bagasinya juga udah mati ya teman-teman waktu saya ini sudah saya tutup bagasinya teman-teman oke mungkin itu aja ya teman-teman indikator yang ada pada speedometer Hyundai new ascent series teman-teman apabila teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar thank you buat yang udah nonton ya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh